Raja Dangdut Roma Irama membantah isu yang menyatakan dirinya mundur atau dihapus dari Bursa Capres Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Roma pun menyarankan agar PKB menggelara kernas untuk menutupkan Capres dan Cawapres dari Partai Besutan Muhaimin tersebut. Ditemui di Jakarta, Raja Dangdut Roma Irama menyatakan dirinya hingga saat ini masih menjadi bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Bahkan Roma Irama mengklaim dirinya masih diusung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dari Bursa Capres PKB. Terkait Muhaimin Iskandar yang diusung menjadi Cawapres dari PKB, Roma menyebut hal tersebut masih sebatas komunikasi politik dan belum ada kesepakatan politik. Menurut Roma, dirinya berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan dengan PKB meski dirinya tidak terpilih untuk digandeng dari parpol manapun menjadi calon presiden atau wakil presiden. Roma pun menyarankan agar PKB menggelara kernas untuk menentukan Capres dan Cawapres dari Partai Besutan Muhaimin itu. Bahwa Cawimin masih komit lah, artinya menawarkan Roma dan Pak Mahut sebagai Cawapres. Jadi tidak benar kalau nama Roma dihapus daripada pencalonan itu. Nah kemudian beliau mengatakan bahwa sampai saat ini memang baru sampai pada taraf komunikasi-komunikasi politik, belum ada yang namanya kesepakatan politik. Roma menambahkan dirinya memiliki keyakinan bahwa usahanya selama ini pada pemilihan legislatif lalu dinilai tidak sia-sia. Pasalnya ia telah memberikan kontribusi positif kepada PKB. Dari Jakarta, Diyah Windi dan Muhammad Adam Irhas melaporkan. Politisi Partai Golkar Nurul Arifin gagal melenggang ke Senayan. Ia pun mengkritisi tahapan proses kecurangan pemilu legislatif. Nurul juga menyebut caleg-caleg bukan bertarung melawan caleg partai lain dalam pemilu kali ini, melainkan dengan caleg satu partai. Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin gagal berkiprah lagi di DPR untuk periode 2014-2019 mendatang. Nurul menyebut Pilek 9 April lalu cukup banyak kecurangannya, antara lain berkolusi dengan penyelenggara pemilu, target kontrak memenangkan suara caleg, hingga bom uang menjelang pencoblosan. Menurut Nurul, pemilu kali ini bukan ajang perang antar caleg parpol, melainkan perang antar caleg di internal parpol sendiri. Yang pertama catatan kritis pemilu 2014, yang pertama adalah tahap proses kecurangannya. Jadi tahap proses kecurangan itu yang pertama adalah berkolusi dengan penyelenggara pemilu. Berkolusi dengan penyelenggara pemilu. Yang kedua memesan suara melalui tim dengan kontrak politik. Kemudian yang ketiga jika tidak sesuai target, maka sisa kontrak tidak dibayar dan atau harus dikembalikan. Yang keempat, form C-6 yang diperjual belikan sebagai daftar pemilih. Dan yang kelima, bom uang pada saat malam sebelum pencoblosan, atau pada saat teman-teman saya menyebutnya pada saat sholat duha. Sebelumnya Nurul Arifin tercatat sebagai caleg partai Golkar dengan daerah pemilihan Jawa Barat 8 atau Bekasi, Karawang, Purwakarta. Nurul tetap akan bekerja sebagai anggota DPR hingga September mendatang. Agus Purwoko melaporkan. Direktur utama PT Kuadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Direktur Keuangan PT Kuadra Wili Nusantara Najuan hari ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Keduanya diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP tahun 2011-2012 senilai 5,7 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang mengetahui proyek pengadaan IKTP atau KTP elektronik di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012 senilai 5,7 triliun rupiah. Kali ini yang diperiksa adalah dua petinggi perusahaan rekanan di proyek IKTP yakni Dirut PT Kuadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dan Direktur Keuangan pada PT yang sama yakni Wili Nusantara Najuan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Wili yang datang seorang diri tampak enggan berkomentar seputar pemeriksaannya. Berselang 30 menit kemudian, giliran Sang Dirut PT Kuadra Anang Sugiana yang tiba di gedung KPK tanpa didampingi tim kuasa hukumnya. Saat coba dikonfirmasi, bos PT Kuadra Solution ini juga bungkam kepada media dan langsung bergegas masuk ke dalam gedung KPK. Diketahui sebelumnya, terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan IKTP KPK telah menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Sugiharto. Terkait kasus ini, KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk kantor PT Kuadra Solution Perusahaan yang disebut-sebut milik Bendahara Umum Partai Golkar Setia Novianto ini di Bilangan Kuningan, Jakarta. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Informasi seputar kasus korupsi masih akan kami sajikan setelah komersial break diantaranya mantan Menteri Keuangan sebut kontrak hambalang lemah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!